bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oke buat teman-teman yang sudah mengklik video ini jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video lainnya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini semoga selalu diberikan kesehatan murah rezeki panjang umur dan sukses selalu amin ya robbal alamin nah di kesempatan saya kali ini adalah mencoba mengganti mesin tv ya politron minimax dengan mesin Cina Wacom biasa dan mesinnya sudah saya pasang untuk penampilannya seperti ini ya jadi bagian bawahnya kurang ya bagian kiri kanannya sudah penuh jadi yang harus kita modif adalah atas dan bawah dan ini adalah mesinnya sendiri oke kalau untuk bagian menunya normal ya rata maksudnya bujur gitu nggak ada lengkungan hanya bagian atas dan bawah yang kurang lebar nah ini mesinnya ini adalah mesin tabung biasa ya dipasang ke tabung slim politron nah jadi kita akan mencoba mencari jalur pin 1 dari kaki IC vertikal disini ya kayak tirinya kita urut nah disini ada R451 disini ada R451 oke kita akan coba cabut dulu guys ini di jalur pin 1 ya jalur pin 1 YC vertikal jalur pin 1 YC vertikal ini sudah lepas ini untuk resistornya disini ada coklat nasib blur coklat hijau oranye emas nilainya adalah 15 kg toleransi 5% ini coklat hijau oranye emas dan posisinya disini posisinya ada di R451 ini R451 ya cantik sih itu aku aku carikan dulu resistor pengganti saya mencoba menggantinya dengan resistor 10 kilo 10 kilo ohm nah untuk warnanya sendiri coklat hitam oranye dan emas 10 kilo ohm coba saya pasang dulu oke kita akan tambahkan soldernya dulu ya guys timah maksud saya kita solder dulu kita potong dulu kakinya memotong kuku saya kemana ya pakai cutter aja nih atau sudah lakinya kecil oke sudah selesai kita coba nyalakan untuk pv-nya oke ini indikatornya nih ya posisinya oke sudah hidup kita lihat penampakannya oke sudah melebar ya bagian atasnya kalau untuk bagian bawah hanya kurang satu jari saja nanti bisa kita atur pakai remote coba kita kasih gambar ya kasih gambar pakai DVD saya untuk menunya bagus ya normal oke kasih gambar DVD dulu jadi kalau untuk gambar DVD nya penuh penuh ya nanti kalau seandainya tidak penuh kita bisa atur menggunakan remote ya guys nah disini kita cari menu factory ya disini ada pas pokoknya di situ cari cari aja слушai atau 20 untuk dilebar ataupun ditarik kiri kanan juga bisa ya jika sudah selesai kita nanti akan simpan ya jamais yah Take it sudah pas kira-kiranya kita cari aja di sini di menu faktori ya guys ya nah bisa ditarik ya bisa ditarik ke sini kiripkan ke atas dan ke bawah jadi di video kali ini saya hanya mencoba mengganti resistor 10 kilo saja ya 15 kilo kita kecilkan menjadi 10 kilo jadi kau jika sudah pas tadi spea simpan oke nah jadi untuk menampilannya seperti ini guys Oke mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih buat teman-teman yang sudah selesai menontonnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati